Kali ini aku bakalan nge-push rank pake aplikasi VPN lagi nih Apaan VPN? Apalah, dikit-dikit VPN, sekali-sekali main gak pake VPN lah kalo berani Udah aku coba main gak pake VPN, boy Liatin, ganti season 34 ini aku langsung main gak pake VPN Liatin apa yang terjadi, boy Main berapa kali, kalahnya berkali-kali coba Masa baru ganti season langsung turun sampe ke Epic 3? Buset bang, gak masuk akal banget ini Nah, ini dari sini sampe sini Aku main gak pake VPN Liatin, masa cuman menang sekali doang? Dan karena kalah terus Aku akhirnya nge-push rank pake VPN lagi Hasilnya gimana? 9 kali ngerank kalah cuman sekali Keliatan banget kontrasnya gak sih? Ini main gak pake VPN Dan yang ini nge-push rank pake aplikasi VPN Bisa-bisa nnya kayak gini loh Update dikit, pas video ini aku edit Aku udah sampe legend 2 Pas dari legend 4, aku beberapa kali mabar sama temanku Dan kata dia sama sekali gak ada penurunan ping Oke, lanjut ke videonya ya Lanjut main lagi sampe legend deh Aku tunjukin segampang apa aku nge-push ranknya Oh iya, ada beberapa VPN yang aku cobain Dan dari semua VPN yang aku cobain Ini salah satu yang bagus dipake buat push rank Karena servernya itu banyak Jaringannya cepet Dan musuh yang aku dapetin itu juga bisa kubilang Lebih gampang dari server original Indonesia Check minute segitu buat cara pasang dan cara pakenya boy Kini udah nyambung Jadi langsung aja aku tunjukin di dalam game ini Epic 1 bintang 2 Dan aku pede banget ini pasti menang lagi Ya, ini game pertama yang direkam Ini tadi aku sambungin ke server Malaysia Udah dalam game gini Seperti biasa kita disconnect dulu jaringan VPN Kalian bisa pake 3 cara Pertama kalian buka aplikasi VPN terus tekan disconnect Kedua disconnect pake game booster Ketiga langsung aja disconnect lewat status bar kayak aku ini Di game ini jujur draft picknya rapi Gak ada yang egois Atau mau main role yang udah diisi Disini kebagian main Cecilion Terus di dalam gamenya gimana? Oke, karena Malaysia deket sama Indonesia Jadi kita kalo pake server Malaysia untuk push rank Kita juga kemungkinan bisa aja ketemu sama player Indonesia Game ini jujur ya Awal-awal itu kerasa cukup mudah Timku juga bagus banget mainnya Aku pun bisa dengan leluasa ngincerin musuh-musuhku ini Bahkan musuh ini bisa kubilang kesusahan buat gerak Karena romerku si Saber ini Selalu siap dimanapun dan kapanpun Kendala itu dateng ketika udah menit ke 15 katas Main kelamaan juga gak bagus boy Game gampang di awal itu belum jaminan menang Kalo susah nge-end game Di game ini timku kesusahan banget buat nge-end game Sampai-sampai aku jengkel sama timku Dan ngancep buat gak mau main lagi Syukurnya kemungkinannya timku juga ngerasain hal yang sama Game ini gak akan bisa kelar kalo menggampangkan musuh Akhirnya kami kompakin lagi permainan kami Terus kami dapet lord dan kami nge-push bareng Buat gak end game ini Boy pesan moralnya nih Mau segampang apapun Jangan pernah menggampangkan sebuah game Karena game mudah itu bukan jaminan buat menang Karena ada kerjaan Jadi game kedua ini aku lanjut main besokannya lagi Dan ini pindah server Aku mau tunjukin gimana rasanya main di server Thailand Pake VPN ini Sudah nyambung kita gas ngerang aja Pas masuk draft pick kalian liat Dapet orang luar Indonya cuman aku aja Sama ada player Singapura satu nih Ini aku disconnect VPN dulu nih Nah ini awal game aku pengen main ROM Tapi timku gak ada yang jawab Jadi yaudah aku ambil XP aja Ternyata si slot 5 ini tetep maksa main magi lagi Coba dah Cecilion dijadiin roamer coba Dan gimana tuh Cecilion roamer Aku bisa bilang dia mainnya cukup bagus Di game ini awal-awal game itu Lain ku dirusu terus Sampai-sampai aku jadi korban 3 kali Tapi di lain ku yang lain itu bisa aku bilang mendominasi Ini aku gak ngerti lagi nih Musuh ini cuman ngincerin aku terus Kayak gak ada player lain yang bisa diincer aja loh Tapi pertengahan game Pas tower ku udah jebol Dan item ku udah jadi 3 kalo gak salah Aku gak cuman stay di lain ku Aku keliling Biar ada kontribusi Dan bukan cuman jadi player numpang menang di game ini Ntar kalian liatin musuhnya sampe surrender Lawak tena nih kira Oh iya di dalam game di server Thailand ini Pake jaringan data Dan setelah disconnect VPN Aku dapet ping segitu Paling tinggi tuh 84ms Gerakan karakter masih halus banget Dan gak ada kendala apa-apa sepanjang game Oh ini boy Kalo kalian penasaran sama si Cecilion tadi Lumayan bagus loh doi itu mainnya Padahal susah loh Cecil dijadiin roamer itu Lanjut lagi game ketiga Game ini aku main lagi siangannya Dan game ini aku sambungin di server Filipina Game ini aku persingkat aja ya Biar video kali ini tuh cepet Intinya server Filipina ini masih server yang gampang banget dipake buat ngerang boy Game ini akhirnya kebagian lagi main roamer Ritual dulu Disconnect VPN biar jaringannya di dalam game nanti tuh stabil Pick-pickannya juga keliatan bagus Dan aku orang Indonesia sendiri lagi nih Teng pagi-pagi udah dapet double Gak masalah Yang penting satu kaki dibalas satu kaki Oh iya boy Jaringan di Filipina tuh stabil Ntar aku kasih peringkat server yang udah aku cobain Untuk server Filipina yang sekarang aku pake Itu jaringannya stabil di 80-90an MS Dan musuh yang aku dapetin itu kira-kira kayak di game ini Jadi di game ini dari awal sampai akhir game itu gak ada kendala apa-apa Justru timku jago dan musuhku lembek Uh bintang full Kok bisa ya Sampai sini aku baru kalah sekali aja loh ini Udah 11 kali win dan baru kalah sekali Oh iya sampai sini aku ajarin kalian dulu cara pasang dan cara pake aplikasi VPN yang sekarang aku pake Pertama kalian langsung aja cari aplikasi VPN ini di playstore namanya Asia VPN Proxy for Gaming Nah ini dia paling atas Kalian langsung aja install dan buka aplikasinya Ini kalian tekan kembali aja dulu Untuk pilih servernya kalian tekan bagian situ aja Nah servernya ada banyak banget nih Kalian tinggal pilih aja salah satu Cara nyambunginnya kayak gini Aku kasih tutorial pas aku main di game keempat ya Ini pilih server dulu Game keempat ini aku main di server Thailand Setelah kalian pilih servernya kalian tekan agree Oh iya itu yang aku blur itu banner-banner mengganggu Terus kalian tekan silang aja disitu Dan kalau udah tekan aja connect Nah aku beberapa kali sempet susah buat nyambungin ke server di VPN ini Tulisannya kayak gini not connected Nah solusinya kalian tekan lagi disconnect ini Dan coba tekan connect lagi Kayak gitu Kalau udah berhasil nyambung Sekarang langsung aja buka Mobile Legends buat ngerang Oke ini game terakhir dan ini main di server Thailand Sambil main aku mau ngejelasin beberapa hal nih Aplikasi VPN Asia VPN Proxy for Gaming ini emang gratis Tapi minusnya bener-bener banyak nih bannernya Jadi ya maklumin aja boy Yang penting akses servernya itu kenceng dan gratis Terus server yang bagus menurutku ya Paling bagus itu Thailand Karena jaringannya itu masih kenceng Dan musuh yang aku dapetin juga mudah-mudah Kayak di game ketiga dan game keempat ini Setelah itu di Filipina Karena musuhnya juga cukup mudah Hampir kayak di Thailand Tapi jaringan di Filipina itu gak sebagus di Thailand Terus Malaysia Karena jaringannya stabil banget Tapi musuhnya itu agak ribet Kayak di game pertama di video ini tadi Dan terakhir server Kamboja Di gameplay yang aku rekam ini aku gak pake server Kamboja Aku main di server Kamboja itu pas masih di Epic 2 Server Kamboja itu enaknya musuhnya gampang Tapi jaringannya itu lebih tinggi dari Filipina Jadi hati-hati Gitu boy Peringkat server yang udah aku cobain Terus sepanjang main dari Epic 3 Itu aku selalu main pake data Gak pernah main pake wifi Aku pake provider angka by the way Dan jaringan di daerahku itu sebelum pake VPN itu lumayan kenceng Sekitar 30-an MS Jadi pastikan kalo mau pake VPN Jaringan asli kalian itu harus sudah bagus Puas banget ini Main nyantai kayak gini aja udah sampe Legend 5 Syukur banget dipermudah banget push ranknya Dan gak ketahan di bintang 5 Legend 5 Sampai Mythic masih panjang nih perjuangan 25 game lagi mungkin Itu juga kalo menang terus Ya syukurin aja apa yang dikasih hari ini deh Oh iya mulai pake VPN itu di game ini Dan cuman kalah sekali di game ini Dibilang puas ya puas Dibilang gak ya gimana ya Belum nitik Perjuangan masih panjang boy Lanjut main lagi aja Gak usah dipikirin Kita jalani saja Buat kalian yang mau nyobain Ataupun sudah nyobain Selamat bermain Targetku sih Honor aja dulu Tapi semoga kita semua bisa sampe Immortal Kalo kalian punya pertanyaan Tentang apapun soal video ini Atau penggunaan VPN Ataupun cuman sekedar saran Kalian bisa komen di bawah ya boy Buat yang udah nonton sebelah sini Jangan lupa subscribe Nyalain juga lonceng notifikasi Salam hormat dari Indonesia Dadah Sub indo by broth3rmax